Dari hasil pemeriksaan selama 4 jam di ruang pidana khusus, pihak kejari lubuk linggau akhirnya menahan 4 orang tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gedung akademik komunitas negeri di Kabupaten Muratara pada tahun anggaran 2016. Dari 4 tersangka yang ditahan, 3 orang tersangka diantaranya adalah Oknum ASN dari Dinas Pendidikan Kabupaten Muratara, yaitu Firdau selaku pengguna anggaran sekaligus mantan KADIS di Kabupaten Muratara, 2 orang staf Dinas Pendidikan Kabupaten Muratara, yakni Muhammad Subahan selaku pejabat pembuat komitmen, dan Ferry Susanto selaku pejabat pelaksanaan teknis kegiatan, serta Fahru Rozi selaku rekanan dari pihak swasta. Keempat tersangka ini diduga telah melakukan penyelewangan dana proyek pembangunan gedung akademik komunitas negeri di Muratara, senilai 7,9 miliar rupiah, dan pihak kejari baru berhasil mencinta uang sebesar 890 juta rupiah sebagai barang bukti. Tempat di ruang tindak pidana khusus tadi telah diperiksa dulu ya sebelumnya, 4 orang tersangka dalam pembangunan gedung akademik komunitas negeri. Di masyarakat pemiksaan dan perhitungan kerugian kekuan negara maupun perhitungan dari ahli konstruksi, lebih kurang 7,9 miliar rupiah. Guna kelengkapan berkat dan penimpahan lebih lanjut ke pengadilan negeri tipikor di Palemba, kini keempat orang tersangka telah dititipkan dan ditahan di lapas lubuk linggau.